Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat jumpa lagi di channel WR Putri Yang mana saya ini mau membongkar gearbox ini Karena gearbox ini sudah rusak dalamnya Kalau dipakai nyukur dia bunyi keras sekali Krek, 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 krek gitu dia Sekarang ini saya bongkar teman-teman Jadi biar tahu apa sebenarnya yang rusak di dalamnya ini Nah gitu Tapi sebelum saya bongkar ini dalamnya Saya mohon dukungannya teman-teman Ya jempol Subcribe Dan jangan lupa loncengnya teman-teman Nah ini sekarang saya kasih tahu Bahwa di depan ini ada kancingan ini teman-teman Saya bongkar ini barusan Ada kancingan ini disini Nah disini saya bongkar Menggunakan tang yang sudah dimodifikasi Nah ini sudah kayak cucuknya burung ini Gitu Gitu teman Nah ini untuk yang di depan teman-teman Terus untuk yang disini Ini ada juga kancingannya ini Yang di dalam ini Gitu Di dalam ini Ada juga kancingannya sudah saya buka itu Gitu teman-teman Ya juga pakai tang modifikasi itu Begitu teman-teman Nah sekarang Saya ini Mau membuka Ini harus dimajukan dulu itu Itu kan ada kolah Di dalamnya itu Harus dimajukan Ya itu pakai begini teman-teman Nah Ini biar Biar mengangkatan dulu Biar keluar dulu sedikit Ini dipukul ke sini Nah Top 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 Terus lihat Kalau sudah agak naik ke atas Berarti gearbox ini sudah bisa dibongkar Bisa diangkat Caranya teman-teman Itu Nah Ini harus dipasang lagi ini teman Ini dipasang Nah ini Nah ini dipasang Ini juga dipasang Itu Nah ini Masangnya ini Supaya ada ukuran ini teman-teman Supaya bisa nyongkel ini Kalau ini terlalu begini Ini tambahin lagi kereting Biar agak ke bawahan Sekarang ini Ini sedang enak ini Itu Sekarang yang mau pakai Megang kaki teman-teman Gini teman-teman Nah ini Disini Dicongkel Disini juga Dicongkel Nah gini Ini teman-teman Begini Ini diuntil ke bawah Nah gitu Diuntil ke bawah Ini Ikut ke atas teman-teman Sekarang karena Terlalu tinggi Nah ini kereti lagi Supaya turun lagi ini Nah gitu Kalau sudah cukup ini Dipakai Dipakai nguntil Baru ini Digini lagi Nah Lagi angkat ke atas Nah Gini teman Jadinya keluar Kayak ini Itu Ini dah Keluar ini Begitu Nah sekarang Sekarang rusaknya itu Tinggal dicari teman-teman Apa sebenarnya yang rusak ini Tinggal begitu Nah setelah saya bongkar teman-teman Ini sudah Kosong ini dalamnya Di dalam ini sudah Nggak ada isinya apa-apa Nah ini Tuh tembus itu Ya Nah Nyatanya Setelah saya bongkar Ini saya kosongnya semua Jadi yang bermasalah itu Ini Kelaharan nggak apa-apa teman-teman Bagus ini kelaharnya Nah ini Ini kelaharnya ini juga Bagus ini masih Masih bagus sekali teman-teman Kelaharnya ini Setelah saya cek Nah Nyatanya ini teman Nah ini Nah Ini Yang habis ini Oh itu Itu Lain kan sama ini kan Oh Ada giginya kan Ada Anunya Gearnya kan Nah Ini pertemuannya sama ini teman-teman Nah Sama ini Ini dia Gitu Pertemuannya ini Sebentar akan saya Anu Akan saya tunjukkan Bagaimana caranya Dan posisinya Dimana ini Gitu Nih Sekarang tak tunjukkan Ini sebenarnya Posisinya ini teman-teman Nah ini Posisinya di setik ini Yang ini Nah ini Ini lubangnya ini kan Perempat itu Lubangnya itu Segi empat Karena itu Ini adalah dari setik Ini masuk ke sini Teman-teman Nah ingat nih Ini Kolahernya Dan gearnya Yang ada di setik Gini Sudah teman-teman ya Jadi yang di dalam ini Yang di dalam ini Ini teman-teman Ini Sama ini Nah ini Saya kasih tahu teman-teman ya Kalau masang ini Nanti kalau seandainya Teman-teman Bongkar Lalu ganti Ininya Ganti Kelahernya ini Ganti kelahernya ini Ini Masangnya Jangan keliru Ini Hadapnya ke sini Teman Ketengah Hadapnya ke tengah Jangan Dibalik begini Kalau Dibalik ke sini Di sini Karena ada kelaher Nah gitu Nah ini Posisinya gini Gitu Karena di sini Ada kelaher Ada ini teman Ada kelaher ini Di sini Gitu Nantinya setelah Sampai di tengah Maka akan ketemu Sama ini Dari setik Sama kelaher Di dalam Nah Posisi begini Ini nantinya Gitu Yang berputar ini Dua ini yang berputar Jadi ini Ini juga Ini yang Berikut berputar Nah ini teman-teman Caranya Masang ini Ke dalam Puk ini Ini kan Gerpuk ini kan Nah ini Begini caranya Nah Seret Masuk Nah Gitu Pasangnya Dan untuk Selanjutnya Yang dipasang Ini Nah ini Yang sebenarnya Sekali Ini mau dipasang Duluan Ini mau dipasang Duluan Itu tidak jadi masalah Teman-teman Nah ini dipasang Masuk ke dalam Karena ini sudah rusak Teman-teman Jadi Ini Perlu Dianu ini Perlu diganti Itu Ini sudah Giginya habis ini Oh Habis Iya kan Oh Gearnya habis Jadi disini Tempatnya Nah disini Ini diketok Dimasuki Carikan Besi Yang ngepas Ini teman Jangan Ngetok Di tengahnya Ini Getok Jangan Di tengahnya Ini Nanti Jepul Ini Nanti Carikan Yang Pas Di ini Di pinggir Ini Getoknya Pakai Palu Ditok Tok Tapi Harus Ada Besinya Di pinggir Ini Ada bantuan Besi Biar masuk Dia ke dalam Begitu Teman Teman Nah lalu Solusinya Sekarang Teman Teman Karena Di sini Di tempat Saya Sini Itu Sulit Menjual Gininya Sulit Tapi Kalau Menjual Ininya Banyak Teman Teman Kolahernya Ini Ini kan Kolahernya Ada dua Kolahernya Nah ini Ininya Yang sulit Teman Teman Gearnya Begitu Di tempat Saya Ini Kalau Masangnya Sudah Kayak Tadi Itu Nah ini Seandainya Ini Gearnya Bagus Ini Carikan Besi Yang Ngepas Kolahernya Jadi Jangan Diketok Di Tengah Ini Nanti Kolahernya Yang Di Dalam Itu Peloran Itu Jebol Semua Kedalam Rusak Jadinya Kolahernya Carikan Yang Agak Ngepas Di Lobang Ini Nah Kalau Kalau Memang Tukang Cukur Ya Carikanlah Pipa Yang Sepasnya Ini Baru Getok Dipakai Palu Itu Dan Solusinya Sekarang Teman Teman Ya Karena Ini Sudah Rusak Ini Sudah Dibawa Ke Bengkel Tidak Mungkin Sudah Sudah Begini Keadaannya Sudah Rusak Nah Terkecuali Itu Dibelikan Baru Teman Belikan Yang Baru Atau Kalau Punya Bekas Tidak Usah Dikanibal Kalau Tidak Ada Yang Rusak Ini Ini Kan Bekas Ini Jadi Ini Tinggal Masang Aja Begitu Teman Kalau Tidak Ada Yang Bekas Kaya Ini Ya Sudah Tangguin Ke Toko Saja Sudah Teman Belikan Yang Baru Itu Ini Harganya Kalau Disini Sekitar 200 Ini Teman Teman 200 250 Ini Ininya Aja Ini Aja Begitu Itulah Solusinya Teman Teman Karena Ini Sudah Benar Benar Tidak Bisa Dipakai Begitu Teman E Di